selamat menikmati para trader retail semuanya terutama yang menganut aliran bandar Muluki karena pada tanggal tersebut resmi kode bandar ditutup kemarin saya sudah memberikan di video-video terdahulu bahwa saya akan memberikan nanti alternatif ketika kode bandar ditutup itu kita memakai apa saya akan share screen terlebih dahulu ini adalah Stokbit Pro akun dari Stokbit Pro saya dimana ini terafiliasi dengan Mahakarya Arta Sekuritas jadi kalian bisa lihat disitu ini adalah chat pada bagian chatbit dimana kita bisa melihat ini pasar sedang buka saat ini dan IASG ada koreksi setelah turun drastis ada koreksi pada hari ini cukup signifikan jadi pada hari ini IASG menghijau tapi kita bisa analisa apakah hijaunya ini sementara untuk membuat para trader retail itu masuk atau memang ini hijau untuk melanjutkan hijau yang berikutnya kalau kita lihat dari chatbit yang ada di Stokbit bisa kita lihat disini dia masih menuju ke area ini area yang berwarna merah jambu ini kalau saya panjangkan akan seperti ini ini adalah area resisten yang harus ditembus untuk IASG supaya dia bisa menuju ke paling tidak penguatannya akan terus ini sedang diuji coba jadi ketika dia berada di ini di 6.600an kemungkinan dia akan mengalami tahanan yang cukup kuat kalau kita lihat foreign flow-nya turun ya foreign flow turun kemudian saya akan tunjukkan salah satu emiten ini ya emitennya BPCA yang sudah mengalami Stokbit ya kita bisa lihat disini ya untuk BPCA juga ada kenaikan setelah penurunan ya kode bandar disini nah ini kita bisa klik bandar detektornya ya baik kalau kita lihat BPCA ini turun ya ini ya ini apa bandar value-nya turun kemudian kalau kita lihat ini ada kenaikan sedikit dan asing ini masuk ke BPCA ya sejak sejak Agustus itu sudah masuk dan kalau kalian lihat ini yang nanti tidak ada ya jadi pada hari ini ada normal akumulasi ya ada normal akumulasi pada saham BPCA nah kemudian kalau saya lihatkan lagi blue chip lainnya BPRI kalian bisa lihat ya ini yang nanti tidak ada nah kita sebagai penganut area bandar mologi kalian harus punya alternatif ya nah ini juga BPRI naik kencang ya tinggi sekali dari 4.000 sekarang ke 4.200 karena ada peak akumulasi ini yang kita tidak bisa pantau ya ini kalau kita lihat kita mundurkan ini kita klik kode kalendernya lalu kita mundurkan satu satu minggu kita klik search nah berarti baru hari ini ada akumulasi besar-besaran untuk BPRI ini yang nanti tidak bisa kita lihat nah bagaimana solusinya saya akan stop share lebih dahulu saya akan tunjukkan nah ini adalah alternatif yang saya punya ya nah ini adalah post pro dari panin sekuritas kalian bisa lihat ini adalah tampilan online trading versi desktop untuk panin ya post pro panin sekuritas nah kita bisa lihat ini running trade-nya kemudian ini ada complete book-nya jadi ini adalah menunjukkan bid dan offer dari masing-masing saham yang kita pasang di sini nah kemudian kita gunakan yang kita klik ini kemudian kita klik chart kalian bisa lihat di sini ya nah saya akan tunjukkan juga bagaimana cara menganalisa khususnya untuk IISG ya apa yang bisa menggantikan ini ya yang di samping ini ini ada namanya volume profile ya ini ya volume profile atau volume chart yang menunjukkan banyaknya transaksi pada hari yang bersangkutan jadi kalau volume profile-nya itu tinggi ini adalah resistance sama dengan resistance nah ini untuk komposai tadi sudah saya sampaikan sama ya tadi jadi dia menuju ke ini area yang cukup cukup apa ya nah ini kalau saya panjangin nah dia menunjuk area resistance yang harus bisa ditembus untuk dia menuju ke sini 6.600an ini area kritis untuk IISG apakah dia akan melanjutkan kenaikannya atau dia akan turun nah kita yang patut kita perhatikan adalah yang pada saat volume transaksi harianya paling tinggi itu sebagai resistance nah makanya disitu saya analisanya langsung saya kasih area rectangle dan garis berupa garis horizontal nah ini ini adalah area-area yang harus kita perhatikan dan jika kita menganut bandarmologi saat inilah ya saat-saat yang berada di bawah ini kita beli ya di sekarang ini sebenarnya kita bisa beli tapi belinya model 50 30 dan 20 ya jadi 20 terlebih dahulu baru-baru turun lagi 30 kemudian kalau turun lagi 50 itu adalah menggambarkan proporsi modal yang kita miliki nah kira-kira seperti itu coba saya tunjukkan tadi PPRI ya yang BRI tadi nah kita juga bisa lihat ini untuk PPRI ya Anda bisa lihat disini ada kenaikan yang simpikan untuk hari ini ya kencang dari 4.000 ke 4.200 dan kita bisa lihat ini adalah area-area dimana transaksi perdagangan sangat tinggi ini biasanya nanti bergeser ya tapi makanya dia berupa area jadi dia berupa area coba nah ini saya kecilin akan kelihatan disini dia adalah area-area dimana kita beli saya panjangkan ya jadi kemarin kalau dia bisa turun sampai disini sebenarnya kita boleh beli kemudian kita jual disini nah kalau sekarang karena sudah naik tinggi kita tunggu kita tunggu nah itu seperti itu ya kemudian di bawah ini saya menggunakan volume ada money flow kemudian ada market flow dan on balance volume nah ini untuk konfirmasi saja bahwa kita melihat pergerakan bandar masuk apa tidak jadi kita lihat disini ya ini untuk volume hariannya belum lebih tinggi dari rata-rata tapi kalau kita lihat ini money flow masuk ini ada uang masuk ini juga sama market flow index ya caikin money flow masuk kemudian money flow index ini juga masuk sama dan kalau kita lihat on balance volume akhirnya tidak menunjukkan itu jadi ada dua indikator yang menunjukkan ini berarti ini ada pergerakan bandar yang masuk disini seperti tadi yang stock pit tadi yang menunjukkan bahwa hari ini adalah peak akumulasi untuk BBRI jadi kira-kira seperti itu sobat investor sekalian yang bisa saya bagi untuk sementara ya kemudian saya akan tunjukkan juga salah satu cat handalan saya juga ini ya dan saya mendapatkan edisi pro nya dari cat cat nexus ini terima kasih untuk cat nexus ya saya diberikan gratis ini edisi pronya nah ini kalian lihat ini untuk coba saya tunjukkan BBRI ya biar sama nah kita dengar search nah kalian lihat ini adalah edisi pro ya punya saya dan disini sudah ada indikator kalau sekitiga merah sekitiga biru itu artinya kita beli sekitiga merah itu jual nah kemudian disini ada area fibonacci ada area resistance ini ada support 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 3 support 2 support 1 ada 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 area apa ini ada area area yang bisa kita pakai disini ya nah seperti itu kemudian kalian lihat disini juga ada ini ya disini ada indikator yang saya gunakan juga disini ada check in money flow juga disini ini turun berarti ya dan ini ada momentum dan akumulasi distribusi nah seperti itu cuman ini tidak bisa online ya karena dia datanya tidak tidak on time jadi dia datanya berbasis EUD kelemahannya untuk chat nexus kita tidak bisa analisa saat pasar bergerak seperti sekarang ini tapi kita bisa analisa setelah pasar close kira-kira seperti itu ini data yang kemarin ini nah kira-kira seperti itu yang bisa saya bagi terima kasih happy cuan dan kalau kemarin ada yang menanyakan indikator pixel indikator pixel itu untuk Ami Broker saya berikan gratis cuma-cuma kepada 5 subscriber yang beruntung saat subscriber saya menyentuh di seribu jadi demikian sobat investor terus dukung channel Eka Vlog terima kasih happy cuan salam sehat